Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita masih dalam pembahasan dinamika partikel Khususnya pada subab penerapan hukum-hukum Newton Pada tiga permasalahan Yaitu permasalahan pertama Benda bergerak pada bidang miring Kemudian benda digantung dengan tali Dan ketiga permasalahan terkait orang di dalam lift Nah untuk yang subab A ini sudah kita bahas pada video part pertama Dan subab B ini juga sudah kita bahas pada video part yang kedua Nah untuk yang sekarang Nah yang penerapan hukum Newton poin satu Ini juga sudah kita bahas pada video part ketiga Sekarang kita akan membahas poin kedua, tiga, dan empat Nah ini dia yang akan kita bahas Oke penerapan hukum Newton yang kedua Yaitu benda bergerak pada bidang miring Nah disini kasus yang pertama itu adalah benda Kita tidak perdulikan dia bentuknya seperti apa Makanya kita anggap dia sebuah partikel Nah gitu ya Bendanya ini kita taruh di bidang miring Nah disini bidang miringnya itu licin Nah pembahasan kita yang pertama kalau dia licin Apa yang terjadi kalau licin? Nah seperti ini Kalau misalkan benda Benda itu kan pasti punya gaya berat Gaya berat arahnya menuju pusat gravitasi Benda ini kan ditaruh di bidang miring dengan kemiringan teta Ya kan? Terus bendanya pasti punya gaya normal Yang arahnya tegak lurus terhadap bidang Nah ini gaya normalnya Terus gaya-gaya apa yang terjadi lagi? Nah kita perhatikan Berarti kita untuk mempermudah acuannya Kita buat acuan sumbu X dan Y yang mengikuti bidangnya Kalau misalkan seperti ini berarti bidangnya ke sini Nah ini kemiringannya ya Ini teta Maka untuk mempermudah Nah sumbu Y nya itu tegak lurus terhadap bidang ini Ini sumbu X Ini sumbu Y Oke Paham ya? Ini yang kita gunakan sebagai acuan Nah di sini kan tadi ada gaya berat Berarti ke sini ada W W ini kalau kita perhatikan dari sumbu X dan Y Dia miring kan? Nah kalau miring pasti punya dua nilai Yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y Sekarang untuk mempermudah lagi Kita buat garis acuan seperti ini Kalau ini teta Berarti otomatis ini teta juga Nah apa namanya? Sudut berseberangan dalam Nah garis bantua ini Dengan garis W itu kan 90 derajat Kalau 90 derajat Berarti ini katakanlah alpha misalkan Berarti teta ditambah alpha sama dengan 90 derajat Nah kalau ini alpha Berarti garis E atau sumbu X dengan sumbu Y itu juga 90 derajat Berarti alpha tambah berapa sama dengan 90 derajat? Nah otomatis di sini adalah teta juga Kalau W mengapit sudut teta Berarti dia adalah W cos teta W cos teta Nah nggak selamanya kan yang searah sumbu Y itu sin Nggak selamanya searah sumbu Y itu cos Jadi tergantung sudut yang kita pakai Mengapit sudut teta di sini berarti di sini adalah cos W cos teta Lawannya adalah sin Nah W sin teta Oke Di sini tadi ada gaya normalnya Nah kita pindah ke sini sekarang Berarti di sini Yang searah sumbu Y Dia ada W cos teta Searah sumbu X Searah sumbu X di sini ada W cos Sorry W sin W sin teta Oke Tetanya ada di mana? Di sini terus untuk bermuda tadi di sini ada teta Di sini ada teta Nah katakanlah bendanya ini kan Tidak ditarik Jadi tidak ditarik ke atas Atau juga tidak ditarik ke bawah Dia hanya dibiarkan Dia hanya ditarik oleh beratnya itu sendiri Yaitu W sin teta Artinya apa? Berarti benda akan bergerak turun ke bawah Dengan percepatan katakanlah A Nah sekarang kita analisis Berapa sih percepatan yang bisa muncul atau bisa terjadi Kita analisis terlebih dahulu yang terhadap sumbu X ya Ini kan ada sumbu X dan sumbu Y Terhadap sumbu X Terhadap sumbu X Terhadap sumbu X Dia mengalami percepatan Kalau mengalami percepatan katakanlah tetap Berarti dia berlaku hukum 2 Newton Sigma F X Sama dengan Masa digali percepatan Sigma F X Nah cari yang positif dulu Yang positif itu adalah yang apa? Yang searah dengan arah gerak Arah geraknya ke mana ini? Ke bawah atau miring ke sini Berarti W sin teta yang positif W sin teta Ada lagi nggak? Sigma F X ada lagi lawannya nggak? Nggak Karena dia licin jadi nggak ada GGS ya Nah sama dengan masa digali percepatan W itu apa sih? W itu kan masa kali gravitasi Berarti masa digali percepatan gravitasi Sin teta sama dengan masa digali percepatan Nah disini ada masa Disini ada masa Bisa kita coret Berarti A G sin teta sama dengan A A sama dengan G sin teta Nah ini adalah Rumus Percepatan kalau di bidang miring licin Sekarang kita coba Yang analisis terhadap sumbu Y Terhadap sumbu Y Coba kita bisa dapat apa nanti? Terhadap sumbu Y Sigma F Y Benda ini kan nggak bergerak terhadap sumbu Y Hanya bergerak terhadap sumbu X Nah berarti Berlaku hukum Satu Newton Sigma F Y sama dengan nol Sigma F Y ada apa? Ada N Ada gaya normal Dikurangi dengan W cos teta W cos teta Sama dengan nol Oh berarti gaya normal Itu sama dengan W cos teta Ternyata kalau kita analisis terhadap sumbu Y Bisa kita dapatkan Besarnya gaya normal Nah gitu ya Sekarang bagaimana kalau Misalkan bendanya ini ditaruh di bidang miring yang kasar Permasalahannya tetap Tapi bidangnya ini kasar Nah jadi kayak gini ya Kita geser ke samping Kita sekarang bahas yang Kalau kasar Gimana? Apa yang terjadi? Kalau misalkan kasar Kita uraikan gaya-gaya dulu ya Nah ini dia tadi Miring dengan kemiringan teta Kemudian Dia punya gaya Gaya apa yuk? Gaya berat Arahnya ke bawah Atau menuju beset gravitasi W Karena ini miring Kan terhadap sumbu X Dan terhadap sumbu Y Berarti disini apa ini? Ini sumbu X Katakanlah sumbu X Ini adalah Sumbu Y Nah ini sumbu Y Berarti gaya berat W Punya dua nilai Searah sumbu X dan searah sumbu Y Nah searah sumbu X Ini adalah searah sumbu Y Terus Kalau ini teta Tadi bagaimana? Kalau ini teta Maka disini teta Kalau disini teta Garis bantu ini dengan garis W Itu 90 derajat Berarti disini katakanlah alpha Kalau ini alpha Disini adalah teta Gampang kan? Mengapit teta Berarti disini adalah W Cos teta W Cos teta Lawannya disini pasti W Sin teta Oke Bendanya ini Ditaruh di atas suatu bidang Bidang miring Nah berarti punya gaya normal Yang arahnya tegak lurus terhadap bidang Terus ini karena kasar Dan katakanlah bendanya ini Tidak ditaruh ke atas Tidak ditaruh ke bawah Dia hanya ditaruh oleh Beratnya itu sendiri Ditaruh oleh gaya gravitasi Sehingga dia mengalami Katakanlah percepatan yang ke bawah Nah arahnya ke bawah Berarti gaya geseknya Arahnya ke mana? Berlawanan dengan Arah gerak Nah berarti dia Kesini Ini ada Gaya gesek Itu ya? Oke Sekarang kita analisis Terhadap sumbu X Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui Besarnya percepatan Dari sistem Atau percepatan bendanya Kita analisis Terhadap Sumbu X Bendanya mengalami percepatan Berarti berlaku Sigma F X Sama dengan Masa digali percepatan Sigma F X Cari yang positif dulu Yang positif adalah Searah dengan arah gerak Nah Kita tulis disini ya Yang positif itu adalah Searah Dengan Arah Gerak Oke Berarti yang searah dengan arah gerak kemana? Arah geraknya kan searah sumbu X Ini X positif Berarti W sin Theta W sin Theta Terus dikurangi dengan Gaya gesek Dikurangi dengan Gaya gesek Itu sama dengan Masa D kali percepatan W itu apa sih? M kali G Sin Theta Dikurangi Gaya gesek Itu apa? Mu Dikali dengan Gaya Normal Sama dengan Masa Dikali percepatan Nah besarnya Gaya normal Kalau di bidang Seperti ini Bidang datar Di video part Yang ketiga Itu besarnya Gaya normal Sama dengan Besarnya Gaya berat Akan tetapi Kalau miring Beda lagi Gitu ya Kalau miring Berarti harus kita analisis Terlebih dahulu Terhadap sumbu Y Nah kita Disini dulu Ya lanjutkannya nanti Terhadap Terhadap Sumbu Y Terhadap sumbu Y Dia gak bergerak Ke atas Ke atas ke bawah Berarti Sigma Fy Sama dengan 0 Sigma Fy Disitu N Min W Cos Theta Sama dengan 0 Berarti Besarnya Gaya normal Sama dengan W Cos Theta Nah Di Sumbu Y Atau terhadap Sumbu Y Bisa kita Dapatkan Besarnya Gaya normal Kita Masukkan Kesini Nah Berarti Disini Masa Dikali percepatan Gravitasi Sin Theta Min Mu Dikali gaya normalnya Berapa W Cos Theta W Itu apa sih MG kan Berarti Kita tulis langsung ya M Dikali g Cos Theta Sama dengan Masa Dikali percepatan Ruas kanan ada masa Ruas kiri Semuanya ada masa Nah Berarti Bisa kita coret langsung Masa Coret 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 Berarti G sin Theta Min Mu G Cos Theta Sama dengan A Atau Bisa kita tulis A Itu sama dengan G sin Theta Min Mu G Cos Theta Nah ini adalah Rumus Percepatan benda Kalau ditaruh Di bidang miring Yang Kasar Sekarang coba Kita kerjakan Contoh soal 8 Ada sebuah Kotak kayu Bermasa 100 kg Masanya adalah 100 kg Dinaikkan ke atas Truk Supaya pekerjaan Menjadi lebih mudah Dipasang papan miring Dengan sudut Kemiringan Tanah 30 derajat Berarti ini Kemiringannya adalah 30 derajat Jika kotak Didorong ke atas Dengan gaya 1130 N Nah berarti Bendanya ini Tarik kesini ya Dengan gaya 1130 N Ini F F sama dengan 1130 N Dan keefisien Gesek dan kinetis Nah Mu K Sama dengan Sepertiga akar Tiga Ada gaya Gesek ya Kalau ditarik ke atas Berarti Gaya geseknya Aranya kemana Ke bawah Sini Nah ini ada Gaya gesek Lanjut Tentukan gaya Normal bidang Terhadap balok Gaya gesek Kinetis Oh berarti Yang ditanyakan Yang pertama Itu adalah Gaya normalnya Berapakah Kemudian yang B Yang ditanyakan Apa Gaya gesek Kinetis Berarti F K Sama dengan Berapakah Yang C Yang ditanyakan Adalah Percepatan gerak Balok Berarti A Sama dengan Berapa Kita Jawab Disini Nah Menentukan gaya Normal Kita uraikan Terlebih dahulu Gaya-gaya yang ada Disini ada Gaya berat W Karena miring Sehingga Dia punya Dua nilai Ingat yang tadi ya Ada Kesini Ini apa Ayo tadi W Sin apa Kos W Kos Yang kesini ada W Sin Teta Gaya normalnya kemana Gaya normalnya Disini Gaya normal Terus Kita analisis Terhadap Sumbu Y Karena Ini mencari Gaya normal Sigma F Y Sama dengan Arah-garaknya kemana Arah-garaknya ke atas Miring ke atas Berarti A nya kesini Sigma F Y sama dengan 0 F Y F Y yang ini Searah Sumbu X Searah Sumbu Y Sigma F Y ada apa Disitu N Sama dengan W Kos Teta Atau Atau Sebelum itu Berarti N Min W Kos Teta Itu sama dengan 0 Berarti Gaya normal Sama dengan W Kos Teta Berarti Sama dengan W nya berapa W nya kan 100 Dikali Percepatan gravitasi Berarti 1000 Kos Teta Kos Teta berapa Kos 30 Kos 30 Itu berapa Kos 30 Adalah Setengah Akar 3 Setengah Akar 3 1000 Kali Setengah 500 Berarti Disini Adalah 500 Akar 3 Newton Itu Adalah Apa Gaya Normal Oke Yang B Yang Ditanyakan Apa Gaya Gesek F Kinetis Itu Kan Sama Dengan Mu Dikali Gaya Normal Berarti Sama Dengan Mu Berapa Mu Sepertiga Akar Tiga Sepertiga Akar Tiga Dikali Gaya Norm Sudah Kita Dapatkan 500 Akar Tiga Akar Tiga Dikali Akar Tiga Itu Kan Tiga Tiga Dibagi Tiga Nah Habis Juga Berarti Tiga Ini Bisa Kita Coret Dengan Ini Hasilnya Adalah Sama Dengan 500 Newton Itu Apa Gaya Gesek Kinetis Nah Kita Geser Ke Atas Yang C Yang C Dinyatakan Percepatannya Berarti Kita Tinjau Terhadap Subuh X Karena Dia Bergeraknya Ke arah Subuh X Sigma F X Sama Dengan Masa Dikali Percepatan Sigma F X Cari yang Positif Dulu Yang Positif Adalah Yang Searah Dengan Arah Gerak Arah Geraknya Ke Atas Atau Ke Arah F Berarti Disini Adalah F Yang Positif Kemudian Dikurangi Dengan Yang Perlawanan W Sin Sin Teta Min Lagi Apa G G S Sama Dengan Masa Dikali Percepatan F Nya Berapa 1 1 30 Min W Nya Berapa M Kali G 100 Kali 10 Berarti 1000 Sin Teta Tetanya Berapa 30 Sin 30 Setengah Dikali Setengah Dikurangi Dengan F F Berapa Tadi Kita Dapatkan 500 Sama Dengan Masanya 100 Dikali Percepatan Yang kita Cari Kita Geser Ke Atas 1 1 30 Dikurangi 1000 Kali Setengah 1000 Kali Setengah 500 500 Dikurangi 500 Berarti 1000 1130 Dikurangi 1000 Jadinya 130 Sama Dengan 100 A A A Sama Dengan 130 Dibagi 100 Sama Dengan 12 Berarti 1,3 Meter Per Sekon Kuadran Sudah Kita Dapatkan Permasalahan yang ketiga Sebuah benda digantung dengan tali Kita uraikan terlebih dahulu gaya-gaya yang ada Pasti benda itu punya gaya berat Arahnya menuju pusat gravitasi W W itu apa tadi? Masa dikali percepatan gravitasi Terus Terus Kalau kita analisis Dengan Hukum 3 Newton Ada apa aja disitu? Lihat Kalau disini Kita tinjau Di titik ini Pasti dia mengalami Tarikan kebawahan Talinya Ditarik oleh Bendanya Yaitu W Akibatnya Benda Sebagai reaksinya Bendanya Ditarik oleh Tali Dengan Sebesar T Tegangan Tali Begitu pula Di titik ini Kalau kita analisis Nah disini Tadi itu Kalau kita analisis Disini titik T atas Bagian penumpu atas Ini Penumpu atas Ditarik oleh Tali Sebesar T Tali juga Ditarik oleh penumpu Sebesar T Nah Masih ingat ya Aksi-reaksi Nah yang kita analisis Bukan yang ininya Tapi yang kita analisis adalah Yang di bagian Ini Nah ini dia Yang disini ya Yang titik ini Nah sekarang kita analisis Satu persatu lagi Kalau misalkan Dia bendanya itu Diam seperti ini Digantung Terus diam Kasian kan Digantung Dia diam Nah Diam Ketika dia diam Bendanya diam Kalau diam berarti berlaku Hukum Satu Newton Sigma F Sama dengan 0 Sigma F ada apa? Nah T Kita analisis yang ini ya T Dikurangi dengan W Sama dengan 0 Oh berarti Besarnya tegangan tali Itu sama dengan Besarnya Berat beban Atau T Sama dengan W Nah Itu kalau Dia Diam ya Nah kalau dia diam Sekarang bagaimana Kalau dia Sudah ditarik Di Apa namanya Digantung dengan tali Terus ditarik Dipercepat ke atas Ditarik ke atas Nah gitu ya Ditarik ke atas Atau dipercepat ke atas Dipercepat Percepat Ke atas Kalau dipercepat ke atas Berarti berlaku Hukum 2 Newton Sigma F Sama dengan Masa Dikali percepatan Sigma F Ada T Cari yang positif dulu ya Searah dengan Arah gerak T Dikurangi dengan W Sama dengan Masa Dikali percepatan Berarti T Sama dengan M Dikali A Ditambah Nah W Negatif Pindah Masa Anan Menjadi Positif W Itu kan M Kali G Langsung aja Masa Kali percepatan Gravitasi Atau T Sama dengan Masanya kita keluarkan Ditarik luar Disini Kali kurung A Plus G Nah Ini adalah apa Tegangan tali Kalau dia Dipercepat Ke atas Terus Kalau dia Sekarang Misalkan Dipercepat Ke bawah Ini dia Terus dipercepat Ke atas Sekarang Dipercepat Ke bawah Dipercepat Ke bawah Kalau dipercepat Ke bawah Berarti berlaku Juga Hukum 2 Newton Sigma F Sama dengan Masa Dikali Percepatan Nah Bedanya sekarang Yang jadi positif Siapa Yang jadi negatif Siapa Ingat Searah Dengan arah Gerak Itu adalah yang positif Berarti Kalau ke bawah W nya yang positif Berarti W Min T Sama dengan Masa Dikali Percepatan Besarnya T Sama dengan T Yang pindah Ruas kanan Berarti W Atau M Kali G Dikurangi Dengan M Kali A Atau T Sama dengan Masa Dalam kurung G Min A Itu ya Ini adalah Tegangan Tali Kalau Bendanya Dipercepat Ke Bawah Contoh soal Contoh soal 9 Ada sebuah Helikopter Bermasa Helikopternya 30 kg Ini 300 ya 300 kg Bergerak Vertikal Ke atas Dengan Percepatan 2 m Per sekund Kuadrat Nah Berarti Masa Helikopter Itu sama Dengan 300 kg Bergerak Vertikal Ke atas Dengan Percepatan 2 m Per sekund Nah Maka Percepatannya Sama dengan 2 m Per sekund Kuadrat Seorang Tentara Bermasa 60 Masa Orang Sama dengan 60 kg Memanjat Tali Yang menjulur Dari Helikopter Katakanlah Disini Ada Helikopter Wing 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 Terus Dia ada Tali Terus Disini Ada Orang Ini Tangannya Nah Gini Ini Helikopternya Terus Orangnya Tadi Memanjat Tali Yang menjulur Dari Helikopter Dengan Kecepatan Tetap 1 m Per sekund Nah Kecepatan Orangnya Itu sama Dengan 1 m Per sekund Tapi tetap Dia Kecepatannya Tetap Relatif Terhadap Helikopter Artinya Apa Dia Percepatan Terhadap Si Apa Namanya Si Helikopter Percepatannya A orang Itu kan Sama dengan 0 Ya kan Dia Tetap Kecepatannya Terhadap Helikopter Artinya Apa Percepatannya Itu Tidak Berpengaruh Terhadap Percepatan Helikopter Yang Tarikan Keatasnya Berarti Ini Tidak Berpengaruh Berpengaruh Terhadap Percepatan Helikopter Nah Yang ditanyakan Adalah Tentukan Gaya Tegangan Tali Saat Itu Berarti T Sama Dengan Berapa Betul kan Nah kita Jawab Di sini Jawab Kita Analisisnya Di sini Ini ada T Ada Gaya Berat Orangnya Karena Dipercepat ke atas Sehingga Sigma F Sama dengan Masa Dikali Percepatan Sigma F Ini ke atas Garaknya Berarti T Min W Sama dengan Masa Kali A Berarti T Sama dengan Masa Kali A Ditambah W W Itu kan Masa Kali Gravitasi Sama Dengan Masa Dalam Kurung A Plus G Masanya Berapa Masa Siapa Masa Orang Yang kita Analiskan Orangnya 60 Kilogram A Adalah 2 meter Per sekon 2 Ditambah G Berapa G 10 Berarti Sama Dengan 60 Dikali Berapa Dikali 12 60 Kali 12 Berapa 60 Kali 12 Adalah 720 Newton Itu Adalah Tegangannya Permasalahan Yang Keempat Ada Orang Di Dalam Lift Maksudnya Gimana Ini kan Orangnya Katakanlah Ini kotak Ini adalah Kotak Liftnya Liftnya Ini Ditarik Ke Atas Seperti Ini Nah Tapi Yang kita Bahas Yang kita Analisis Bukan Tarikan Di Luar Ini Di Luar Apa Namanya Di Luar Liftnya Tapi Kita Analisis Di Orangnya Ini Orangnya Ini kan Punya Gaya Berat Karena Orangnya Ini Menumpu Di Bidang Yang Bawah Ini Sehingga Dia Punya Gaya Normal Gaya Normal Arahnya Ke Atas Ke Sini Sekarang Bagaimana Kalau Pada Saat Liftnya Itu Diam Nah Pada Saat Liftnya Diam Diam Ketika Liftnya Diam Kalau Diam Atau Kecepatannya Konstant Atau Kecepatan Konstant Jadi Ketika Liftnya Diam Dengan Ketika Liftnya Bergerak Dengan Kecepatan Konstant Itu Nanti Akan Sama Yaitu Sigma F Sama Dengan 0 Kalau Sigma F Sama Dengan 0 Berarti N Min W Sama Dengan 0 Nah Berarti Besarnya Gaya Normal Itu Sama Dengan Besarnya Gaya Berat Orang Tersebut Nah Ini Kalau Dia Diam Atau Bergerak Dengan Kecepatan Konstant Bagaimana Kalau Sekarang Liftnya Itu Bergerak Ke atas Tapi Dipercepat Dipercepat Ke atas Dipercepat Ke atas Kalau Dipercepat Ke atas Berarti Berlaku Hukum 2 Newton Sigma F Sama Dengan Masa Dikali Percepatan Sigma F Karena Bergerak Ke atas Berarti Yang positif Yang mana N Nah N Min W Sama Dengan Masa Kali Percepatan Berarti Besarnya Gaya Normal Sama Dengan Masa D Kali A Ditambah W M Kali G Ditambah Masa Dikali Percepatan Gravitasi Nah Ini 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 Besarnya Gaya Normal Ketika Dia Dipercepat Ke atas Berarti Beda ya Ketika Dia Diam Atau Kecepatan Atau Ketika Liftnya Dipercepat Ke atas Nah Gaya Normalnya Ternyata Beda Ingat Gaya Normal Ini Sering Diartikan Sebagai Berat Orangnya Ketika Di Dalam Lift Nah Gitu Ya Ketika Di Dalam Lift Dipercepat Ke atas Itu Berat Orang Akan Berbeda Jadi Gini Maksudnya Misalnya Nih Kamu Bawa Timbangan Berat Badan Kamu Taruh Di Dalam Lift Yang Sedang Bergerak Nah Ketika Kamu Nimbang Terus Liftnya Itu Bergerak Dipercepat Ke atas Maka Berat Makan Lebih Besar Yang Terukur Di Siapa Di Timbangan Tadi Alat Ukur Timbangan Tadi Adalah Masa Kali A Ditambah Masa Kali G Berarti Yang Terukur Ditimbangan Itu Apa Apakah W Atau N Jadi Yang Terukur Ditimbangan Itu Adalah N Atau Gaya Normal Nanti Pasti Di soal Kadang Tentukan Besarnya Berat Orang Dalam Kondisi Normal Ketika Di Dalam Lift Yang Sedang Bergerak Ke atas Dia Terukurnya Sekian Newton Jadi N Disini Juga Bisa Diartikan Berat Orang Di Dalam Lift Yang Sedang Bergerak Ke Pake Timbangan Ketika Bergerak Ke atas Berarti N Ini N Itu Bisa Diatikan Juga Sebagai Berat Orang Berat Orang Jika Diukur Diukur Dengan Timbangan Ketika Bergerak Ke atas Ketika Bergerak Lebih tepatnya Bergerak Dipercepat Entah Ke atas Atau Ke bawah Bergerak Dipercepat Nah Kalau Kamu Mau Ngukur Berat Badanmu Di Timbangan Pengennya Naik Lebih besar Daripada Yang Biasanya Kondisi Normal Maka Ukurlah Berat Badanmu Di lift Yang sedang Bergerak Ke atas Bergerak Di Percepat Ke atas Maka Yang terukur Di timbangan Akan Lebih besar Daripada Di Kondisi Diam Bagaimana Kalau Sekarang Lift Dipercepat Ke bawah Kalau Sekarang Dipercepat Ke bawah Dipercepat Ke bawah Berarti Sigma F Sama dengan Masa Dikali Percepatan Sigma F Yang searah Positif Yang searah Dengan Gerak Positif Berarti W Min N Sama Dengan Masa Dikali A Berarti Gaya Normal Sama Dengan N Pindah Ruas Kanan Jadi Positif W Tetap Berarti M Kali G Min M Kali A Nah Gaya Normal Ternyata Ketika Dipercepat Ke bawah Itu adalah M Kali G Min M Kali A Berarti Gaya Normalnya Lebih Ringan Daripada Kondisi Sekarang Bagaimana Lagi Kalau Itu Kondisinya Adalah Diperlambat Kalau Diperlambat Ke bawah Kan Ada pada saat Tentu Itu Dipercepat Pada saat Mau Pindah Lantai Itu Kalau Mau Sampai Kan Diperlambat Nah Kalau Diperlambat Gimana Misalnya Diperlambat Ke Bawah Nanti Kalian Bisa Analisis Sendiri Kalau Diperlambat Ke Atas Itu Gimana Kalau Diperlambat Ke Bawah Berarti Sigma F Sama Dengan Masa Dikali Percepatan Percepatannya Negatif Karena Diperlambat Terus Sigma F Ada Apa Karena Ke Bawah Sehingga Disini Adalah W Min N Sama Dengan Masa Kali Percepatannya Berarti Gaya Normalnya Sama Dengan W Atau M Kali G Ini Karena Negatif Pindah Ruas Jadi Positif Ketika dipercepat ke atas Dia itu Katakanlah Membawa Timbangan Terus Dia Ukur Berat Bedanya Nah Ketika Bergerak Ke atas Itu Ternyata Yang terukur Adalah 480 Newton Ini Jangan Sampai Kalian Terjebak Ini adalah Berat Jangan Sampai Bukan Bukan Tapi Dia N N Sama Dengan 480 Newton Oke Tentukan Berat Orang Itu Dalam Keadaan Normal Nah Ini Beru W Atau Masa Kali Percepatan Gravitasinya Berarti Yang Ditanyakan Adalah W Dalam Keadaan Normal Sama Dengan Berapa Kan Tadi Misalkan Ini Liftnya Ini Ada Orangnya Terus Dia Orangnya Punya Gaya Berat W Punya Gaya Normal N Dia Dipercepat Ke Atas Oke Kita Jawab Kalau Dipercepat Ke Atas Berarti Sigma F Sama Dengan Masa Dikali A Sigma F Apa Arah Ke Atas Berarti N Min W Sama Dengan Masa Dikali Percepatan N Yang Kita Dapatkan 480 Berarti 480 Min Wih Itu Apa Masa Kali Gravitasi Masa Kali Gravitasi Sama Dengan Masa Kali A Berarti 480 Itu Sama Dengan Masa Kali A Ditambah Masa Kali G Atau 480 Sama Dengan M Dalam Kurung A Plus G A Berapa A Plus G A Tadi 2 Berarti 480 Sama Dengan Masa Dalam Kurung 2 Plus 10 Teruskan Disini Berarti 480 Sama Dengan Masa Dikali 12 Berarti Masa Masa Orangnya Itu Sama Dengan Dalam Kondisi Normal Masanya Orangnya Berarti Berapa 480 Dibagi Dengan 12 Sama Dengan 40 Kilogram Nah Nah Ini Masanya Baru Baru Masanya Sedangkan W W W Itu Sama Dengan Masa Kali Gravitasi Berarti Sama Dengan 40 Dikali 10 Sama Dengan 400 Newton Nah Ini Kondisi Berat Orangnya Ketika Dalam Keadaan Normal Itu Ya Kalau Kamu Ditimbang Itu 40 Kilogram Ketika Kamu Apa Namanya Nimbang Berat Badanmu Yang Sedang Bergerak Ke Atas Di lift Yang Sedang Bergerak Ke Atas Di Percepat Itu Akan Jadi 48 Kilo Lebih Berat Biar Lebih Paham Disini Ada Soal Latihan 6 Dan Soal Latihan 7 Silahkan Di Pause Videonya Terus Dikerjakan Di Buku Tulisnya Kalau Ada Pertanyaan Kalian Bisa Bertanya Melalui Kolom Demikian Untuk Video Yang Part 4 Sekian Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh